Peter dan juga Rahma saat ini beginilah kondisi di Gor Total Persada dimana ada sekitar 500 warga yang terkena busi bahan banjir begitu diamankan dan juga diungsikan ke sini. Ada sekitar 400 pengungsi sebetulnya namun tidak dapat ditampung seluruhnya di Gor ini maka dipisah menjadi beberapa titik diantaranya yakni di masjid yang berada di sekitar perumahan Total Persada dan juga di rumah-rumah warga yang tidak terkena banjir. Nah untuk logistik sendiri sebetulnya dari tadi sudah ada bantuan logistik yang diberikan oleh pemerintah melalui badan penanggulangan bencana daerah ataupun juga BPBD. Bantuan logistik yang diberikan yaitu makanan dan juga obat-obatan dan tidak hanya di titik-titik pengungsian saja namun juga bantuan logistik ini didistribusikan ke rumah-rumah warga yang terendam banjir. Karena memang masih banyak warga yang berdiam di rumah begitu dan tidak mau dievakuasi dikarenakan mereka lebih memilih untuk menjaga harta benda dan rumah mereka sendiri dibandingkan mereka harus berpindah ke lokasi pengungsian. Selain itu ada juga dari BPBD, Basarnas dan juga dari Polres Metro Tangeran sendiri juga mereka sebetulnya ini juga bujuk warga gitu ya untuk mengevakuasi warga-warga yang tadi saya sebutkan mereka tidak mau dievakuasi. Kemudian itu untuk siang hari ini banjir sendiri sudah mulai surut jika tadi pagi ini banjir mencapai ketinggian sekitar 2 meter namun siang hari ini banjir mencapai ketinggian 1,5 meter. Meski demikian ini masih ada tadi saya sebutkan ada bantuan kemudian juga warga yang tidak mau dievakuasi dan memang untuk banjir ini sendiri tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat yang mengguyur kawasan kota Tanggerang pada minggu malam namun juga merupakan kiriman dari kota Bogor dan banjir ini bukan pertama kali yakni sudah sering sekali banjir dimulai tadi pada tahun 2003 pertama kali kemudian juga intensitas banjir ini semakin tahun ini semakin meningkat begitu hingga pada tahun 2007 ini banjir mulai rutin merendam kawasan rumah khususnya pada RW7 dan juga RW8 perumahan total persada dikarenakan memang untuk lokasinya yang lebih rendah dibandingkan lokasi kali yang tanggulnya juga tidak dapat menampung debit air. Kita kembali ke Peter.